Anda pecinta Astro Enkren tapi budgetnya itu terbatas? Pengen suara yang berkualitas dan paket yang lengkap? Tenang, gue ada jawabannya. Kenalin nih bro, AK atau Astro Enkren SE180. Penasaran kayak apa? Langsung aja gue bahas. Let's go! Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan dan kali ini gue pengen membahas suatu DAP atau pemutar musik dari brand yang terkenal. Yaitu adalah Astro Enkren. Siapa sih yang kenal Astro Enkren? Kalau kemain audio pasti sudah kenal lah ya sama brand yang memang sudah lama yang ada di dunia audio ini. Dan tentunya dia itu membuat suatu DAP yang menurut gue itu menarik sekali untuk gue bahas. Ya, daripada gue bahas-bahasin, mendingan langsung aja gue bahas mengenai packagingnya terlebih dahulu. Let's go! Oke guys, ini adalah paket atau box dari namanya AKSS180 ya bro ya. Yang dimana ini tuh boxnya ya, ini kan gue beli second lah ya. Jadinya memang dia banyak kayak, ya rusak-rusak gitu lah bro. Dan ya untuk packagingnya seperti ini saja, ala-ala memang AK banget. Dan tulisannya kita selesai sambut oleh tulisan Astro Enkren. Dan di dalamnya itu, wah DAP-nya mana? Nah, ini DAP-nya di sini. Jadi DAP-nya itu dalam sini. Nanti kalian ambil. Dan setelah itu kalian, aduh ini rada susah nih. Nah, setelah ini tuh kalian juga bakal dapat beberapa aksesoris ya bro ya. Dimana di sini ada kayak, nanti kan gue kasih lihat lah. Oke, di sini kita buka lagi. Oke, nanti ada apa lagi? Langsung aja kita taruh-taruh-taruh aja. Dan di sini akan gue keluarin satu persatu ya bro ya. Oke, di sini. Oke guys, jadi untuk bagian dia punya packaging itu seperti ini saja ya bro ya. Dimana, ya sebenarnya gue nggak tau ya. Ini gue beli apa ada kekurangan atau nggak. Tapi yang gue dapet itu hanyalah kabel data atau USB charge disini. Lo bisa lihat. Dan juga anti-gores. Dimana di sini tuh sudah disediakan anti-goresnya. Lo bisa lihat. Untuk dua pasang ya bro ya. Di sini ya bro ya. Untuk ada dua pasang ini. Ini dua pair. Lo bisa lihat di sini. Ini anti-gores bukan tempered glass. Dan ada anti-gores juga. Untuk namanya di bagian atasnya atau di bagian sininya ya bro ya. Nah, nih. Jadi di sini tuh nanti bakal ada namanya anti-gores-anti-gores gitu bro. Dan tentunya di sini punya gue sudah dipakai ya bro. Jadi angkir-goresnya gitu ya bro. Jadi memang seada kayak kayak ada sela-selanya gitu lah. Dan seperti itu saja untuk bagian packaging. Jujur untuk packaging ini. Untuk sebuah DAP. Ini bener-bener pelitnya bukan lain sih bro. Kayak lo cerita ya DAP yang harganya. Kalau misalkan di dalam murah dari bagian AKSE ya oke. Tapi ini bukan yang wow banget gitu. Kalau bagian packagingnya ini bro. Jadi ya gue akun memang dia ini tuh kayak simple aja. Udah gini doang bro. So, untuk bagian packaging ini gue cuma bisa kasih skor nilai ya 7 dari 10 aja. Dan lanjut akan gue bahas dalam mengenai desain and mid-quality. Let's go. Oke, untuk desain menurut gue AK ini menurut gue adalah yang cukup agak simple tapi menarik bro bro. Dimana untuk bodinya ini bener-bener khas AK banget ya bro ya. Ada aja bagian yang miring-miring. Tuh lo bisa katakan tuh. Dari sini aja lo bisa katakan ya miring ya bro ya. Nah disini juga bisa katakan miring-miring bro tuh. Oke. Jadi, kalau lo beli DAP AK atau brand AK DAP gitu ya bro ya. Memang ciri khasnya tuh miring-miring bro. Bukan berarti memang dia untuk yang miring-miring gitu bukan. Tapi memang ciri khasnya dia seperti itu ya bro ya. Jadinya disini kayak kurang simetris gitu. Memang dia memang suka yang kada miring-miring gitu. Dan yang paling gue suka lagi adalah dia di bagian punya body ataupun dia punya tombol juga loh bro. Dimana nanti akan dijelaskan untuk bagian tombol-tombolnya terlebih dahulu ya bro ya. Untuk di bagian atasnya ini ada tombol power on-off ya bro ya. Lu bisa katakan disini power on-off oke. Dan ada lubang 2,5 balance, 4,4 balance dan juga 3,5 mm. Dan untuk di bagian sininya itu dia hanya tombol untuk scroll. Disini scroll wheel atau volume wheel ya bro ya atau volume. Dan disini adalah play post dan ini bukan tombol untuk apa-apa. Jadi keunikannya sendiri dia ini sudah tipe modular motherboard atau modular DAC bro. Jadinya lo kalau mau buka lo bisa pencet disini dan disininya itu dipencet dan akan ditarik gitu ya bro ya. Nanti akan dijelaskan di bagian fitur lah untuk bagian itu. Dan untuk di bagian bawahnya tentunya dia disini ada slot untuk micro SD dan juga untuk USB Type-C nya. Dan juga di bagian belakangnya ini dia ini terbuat dari kaca. Yang tentunya ini tuh bakal banyak banget ninggalin sidik jari ataupun ya kayak kotor gini lo bisa hati ini. Kotor banget nih bro. Oke kalau di gini doang sih hilang bro ya. Nah ini tinggal digesek-gesek aja bro. Sama tisu. Nah seperti ini. Dan wala oh gak hilang. Nah ya agak mendingan ya bro ya seperti itu. Dan juga disini itu untuk dia punya quality atau buildnya. Ini bener-bener gue suka banget. Kenapa? Sumpah ini kalau lu ya bro ya. Ini kalau lu timpuk ke orang ya bro ya. Ini kalau timpuk ke orang nih ya. Ini contoh nih. Lempel. Cush ya kan nih. Ini gue jamin orangnya itu langsung amnesia bro. Bobotnya ini berat bro. Gue gak tau ini beratnya berapa pastinya. Tapi ini beratnya beramai nih. Gue pegang aja ada bobotnya ya bro. Gila memang ini untuk si Aka ini. Bener-bener kayak kokoh dan huwa-huwanya bobotnya. Mungkin ya itu menurut gue ada salah satu kelebihan. Tapi juga salah satu kelemahan ya bro ya. Untuk build lu gak usah raguin. Kalau dari brand Aka itu bener-bener build qualitynya diperhatikan banget. Mungkin yang paling gue kurang suka. Untuk dia punya disini adalah. Di bagian ujung-ujungnya. Atau di bagian sininya itu. Dia rada lancip ataupun tajam. So kalau kalian memang gak ketemu namanya cashnya. Tentunya kalau kalian cuma pengen di quality seperti ini saja. Ini bakal bikin sakit. Untuk namanya kalian pegang atau handle ya bro. Kalau di samping-sampingnya juga di bagian sampingnya ini. Juga rada tajam. So kalian saran gue kalau misalnya pegang ini. Jangan terlalu lama-lama. Nanti bakal terkai sakit atau pegal. Jadi sering-sering aja taruh di meja. Ataupun tak pakai casingnya seperti itu. So untuk desainnya bitcoin ini. Disini jujur gue bagus banget. Perlemahannya cuma itu saja. Dan bisa gue kasih skor nilai ya. 9 dari 10. Dan lanjut akan gue bahas adalah mengenai fitur. Let's go. Oke. Untuk fitur disini sebenarnya dia cukup unik ya bro ya. Pertama disini tuh tentunya dia ada namanya sample untuk lagu. Atau sample head LED gitu ya bro ya. Nanti akan gue kasih lihat disini adalah starting from awal saat AK kalian. Atau AK SS180 nya ini. Itu booting ya bro. Jadi dia bukan pure android. Tapi dia bisa install aplikasi Android. Nanti akan gue kasih lihat untuk seperti apa detailingnya. Oke. Dan ini adalah tampilan depan dari namanya AK nya ya bro ya. Dan kalau kalian lihat disini tuh ada namanya LED nya atau warnanya seperti ini. Dan tentunya ini tuh memberitahukan adalah mengenai sample red untuk musik kalian. Seperti itu. Dan juga yang paling gue suka sendiri disini dia itu sudah bisa di install untuk aplikasi musik streaming ya bro ya. Disini ada Apple Music dan tentunya gak cuma Apple Music ya bro ya. Disini ada namanya TIDA, Spotify ya bro ya. Robus, Deezer, Apple Music dan juga hal semacamnya. Tapi ingat disini itu bukan pure android dan hanya bisa untuk namanya memberikan atau menginstall aplikasi streaming musik yang tadi gue sebutkan saja ya bro ya. So, itu kalian tinggal download aja aplikasinya dan udah seperti itu saja. Dan tentunya disini itu berfungsi secara normal ya bro ya untuk namanya aplikasinya itu seperti ini. Nah ini adalah Apple Music gue, lo bisa lihat. So, jujur untuk namanya dari AK ini gue cukup kagak kagum walaupun dia bukan pria android tapi dia sudah memberikan layaknya pure DAP yang memberikan secara kualitas ya bro ya. Mungkin rata-rata sekarang itu kebanyakan ya bro ya. Android AP si DAP itu sudah kebanyakan yang Android-Android gitu. Ya ada plus minusnya sebenarnya. Tapi menurut gue AK ini mengambil langkah yang cerdas di mana dia bisa menginstall aplikasi streaming musik itu sebenarnya. Mesti bukan dari SS180 doang ya, sudah ada dari SS25 itu sudah ada ya bro ya. Tapi gue cukup kagum aja begitu sama pemikirannya AK. Ya walaupun tentu dia sudah ada namanya DAP Android juga sudah ada ya bro ya. So, untuk namanya depunya disini itu gue cukup oke bagi gue. Dan untuk video berikutnya yang paling gue suka lagi adalah dia ini bisa diganti untuk modulnya ya bro ya. Dan untuk modulnya ini tuh dia gak ribet, gak kayak AIBASO yang dimana kalau lo pengen ganti untuk modul DAC-nya lo harus buka dulu untuk skup-skupnya gitu ya bro ya. Ini gak, lo cuman tinggal pencet aja tombol atau yang disini ya bro ya. Tombol sini dan tombol sini. Tinggal lo tekan dan tinggal lo tarik aja bro. Jadi pas disini ya kan bro ya. Lo tinggal tarik aja dimana ini tuh modular yang gampang gitu ya bro ya. Ini gue susah, jadi gue gak ada kuku jadi gue gak bisa narik, sorry banget ya bro ya. Dan tentunya disini ada 4 jenis modul ya bro ya. Yang pertama disini yang gue pake adalah yang SEM1 bro. Nah, SEM1 ini itu menggunakan namanya Single DAC-ES S90380, eh S90380, sorry. Dan disini lo langsung bisa keliatan tuh, sorry. Nah, disini langsung bisa keliatan untuk namanya SEM1 ya bro. Jadi kalau lo pake SEM1, SEM2, SEM3, SEM4, jadi cuman 4 doang. Disini bakal langsung keliatan untuk di notification barangnya lo lagi pake DAC yang mana. Ini SEM1, dia memakai namanya S90380 pro ya bro ya. Dan untuk SEM2, itu dia memakai namanya Dual AK4497EQ. Untuk namanya SEM3, dia memakai namanya Quadduck ES9038Q2M. Dan terakhir, SEM4, dia memakai Dual AK4493SEQ. Kok pake M4473 sih bro? Nah, itu nanti kalau lo beli bro ya. Dia itu gak cuman DAC-nya doang ya bro ya yang ganti bro ya. Tapi dia bisa mengubah sampling rate lagu kalian yang ampas. Itu bisa jadi lebih agak bagus gitu. Kayak upsampling lah jatuhnya sebenernya ya bro ya. Nah, itu gue gak bahas karena gue gak punya SEM4, sorry. Jadi yang akan gue bahas ini adalah mengenai SEM1-nya aja bro ya. Dan untuk yang seperti gue sudah bilang, untuk yang gue bawa ini dia memakai SEM1 yang memang bawaannya ya bro. Jadi kalau lo beli SEM180, itu sudah pasti dapetnya SEM1 ini. Dan gak cuman itu saja, untuk video berikutnya dia ini sudah ada namanya Bluetooth ya bro ya. Tapi anyway, untuk Bluetooth-nya ini dia bukan Bluetooth yang menerima ya bro ya. Tapi Bluetooth yang mengeluarkan gitu ya bro. Bukan receiver gitu ya bro ya. Jadi kalau lo nyalain Bluetooth ini, lo gak bisa dari HP, dari HP, HP gue, gue nanti pakai AK ini, Dicolok, nanti gue dengerin dari sini. Gak bisa bro. Jadi ini, kalau lo punya TWS ataupun punya headphone Bluetooth ya bro ya. Nah, dari sini lo baru bisa nanti connect-in ke dia gitu bro. Karena gue sudah coba tadi. Kalau misalkan gue ada salah, coba kolom koreksi-koreksi ya bro ya di kolom komentar gitu bro. Dan berikutnya tentunya dia ada namanya DAC mode ya bro. Jadi disini gak cuman disitu doang, dia bisa ada DAC mode dan tentunya bisa diatur EQ juga gitu bro. Dan oke, itu saja untuk namanya fitur, menurut gue cukup banyak berlimpah dan bagus gitu. Gak bikin orang ribet, tapi bener-bener kalau lo pengen beli namanya SIM Apsisory untuk modul SIM-nya yang lainnya itu memang rada pricey ataupun rada mahal ya bro ya. So, untuk namanya fitur, disini gue bisa kasih skor nilai 9 dari 10. Terakhir, akan gue bahas adalah mengenai sound quality. Let's go. Untuk sound quality dari namanya SS180 Sam1 ini, menurut gue pribadi adalah netral slash buy ya bro ya. Atau netral yang agak bright sedikit ya bro ya. Bukan netral yang pedes atau bright banget itu bukan. Yang dimana untuk dia punya siseraunya ini cukup unik ya bro ya. Dia tidak terlalu mengurangi kuantitas dari bus at chance kalian secara banyak ataupun ya tidak terlalu mengurangi secara banyak brawnya lah. Tapi dia memberikan sisi yang lebih bersih ataupun lebih clean untuk di bagian low-nya kalian. Jadi untuk low kalian yang memang awalnya kotor ini bisa kalau kalian pakai ini itu jadi low-nya itu lebih clean gitu bro ya. Atau bisa dibilang juga mungkin terhadap dibikin agak smooth sedikit gitu ya bro ya. Jadinya tidak mengubah terlalu banyak dia punya efek low-nya gitu tapi memberikan efek yang lebih better gitu ya bro. So untuk low disini gue cukup suka dan bisa gue kasih skor nilai ya 9 dari 10. Untuk mid... Gak usah tanya deh. Enak bro chance kalian yang udah mid-nya maju ini dibikin maju lagi. Jadi kesini nih. Eh maju lagi ya. Bikin maju lagi bro ya. Tapi untuk kalian yang mid-nya memang sibilan sih bro ya. Untuk sibilan sih ada shorty juga. Sebenarnya kalau shorty itu tinggal atur aja volumenya biar gak terlalu menusuk juga sih bro. Untuk yang simple sini saran gue jangan pakai yang same 1 ya bro ya. Karena untuk yang server-server gini kan SS ya bro ya. Untuk yang same 1 dan same 3 ini dia memang rada tipikal yang rada break gitu bro. Jadi mungkin rada lebih sakit gitu bro. Jadi mungkin nyeret gue, saran gue ya bro ya. Kalau lo memang pengen punya si SS 180 ini. Saran gue adalah lo memakai chance yang karakteristiknya itu neutral warm. Atau neutral ataupun warm gitu. Tapi kalau lo pencinta pedas yaudah ini cocok buat lo ya bro ya. Dan untuk mid-nya kayak instrumental menurut gue cukup baik ya bro ya. Sedikit nambah itu chance yang gue pakai. Gue mau pakai namanya cu2. Kenapa? Karena cu2 lang sih. Yang dimana dia memiliki timbre yang menurut gue kurang baik. Tapi kalau pakai SS 180 ini jadi sedikit agak lebih baik. Bukan berarti lo pakai cu2 ya bro ya. Ingat tatatan ya bro ya. Bukan berarti lo pakai SS 180 lo pakai cu2. SS 180 lo udah jadi 64 audio. Bukan ya bro ya. Beda ya bro ya. Tapi dia memberikan efek yang lebih baik gitu bro. Jadi memang source itu penting. Ini kan gue bahas di akhir lah ya. Dan yang ketiga itu adalah sisi hike. Untuk hikenya ini ngesetanya sih. Wah enak gile loh. Dia bukan tipikal yang pedes ya bro ya. Bukan tipikal yang karet dua banget. Tapi ingat ini baiknya ke chance kalian. Kalau chance kalian udah break ya. Kira-kirain aja impresi yang tadi gue berikan dengan chance kalian gitu bro. Jadi kalau si hike-nya ini. Kalau chance kalian itu karena yang warm. Neutral warm warm gitu ya bro ya. Ini jadi ngembolah sisi travel-nya itu yang awalnya smooth atau broad ya kan ya. Atau membosenin. Itu jadi lebih ada jiwanya. Jiwanya atau lebih ada isinya gitu bro. Tapi bukan berarti sisi trail hike-nya ini tuh. Tipikal yang pedes. Nyakitin. Ataupun BDSM bukan ya bro ya. So kalau kalian bener-bener gak mau sisi hike. Ya set sailboat banget nih. Begini aja nih. Yaudah ini pake ini tuh langsung jadi kayak lebih hidup gitu bro. So untuk bagian hike disini. Bisa gue kasih skor nilai. 9 dari 10. Nah untuk bagian technical. Boah gila. Ini udah detailnya. Nah nambah. Powernya gila. Nambah stagging juga. Untuk separasi layering juga oke gitu ya bro ya. Jadinya kayak lebih ada pemisahnya cukup agak lebih baik lah. Gila banget lah. Tapi ingat. Bukan berarti ngebuat chance murah kalian itu jadi yang puluhan juta ya bro ya. Bukan kan. Bukan seperti itu cara mainnya bro ya. Jadi ya ada namanya synergy ya bro ya. Tapi jujur untuk menurut gue pribadi source itu memang yang agak penting ya bro ya. Menurut gue agak penting. Tapi yang paling penting itu menurut gue sendiri adalah chance. Kalau bagi gue sendiri. Kenapa? Chance itu adalah yang driver yang langsung ke ahak kuping kalian gitu bro. Jadi kalau chance dan drive DAP kalian bagus atau source kalian bagus itu langsung atas bisnis FG dan bisa memberikan kualitas audio yang lebih baik gitu bro. So bukan berarti kalian punya chance mahal pakai colok pakai HP. Ataupun DAP kalian mahal colokin sama chance yang murah. Harus ada namanya seimbang ya bro ya. Kenapa gue pakai CO2? Karena gue cuma punya itu doang sih. Yaudah mau DAP lagi bro. Gue kan ya begitu lah ya bro ya. Kau sendiri lah ya bro ya. Ya sudah lah. Dan untuk bagian teknikal disini bisa gue kasih skor nilai 9 dari 10. Dan terakhir untuk harga. Harga dari namanya SE180 ini yang barunya itu dihargai dengan harga 22 juta rupiah di marketplace ini ya bro ya. So dengan harga sih itu apakah worth it? Hmm balik lagi ke diri lo masing-masing. Ingat barunya ya bro ya. So overall untuk kelebihan dari SE180 ini banyak ya bro ya. Yang pertama dia bisa swap modul. Kedua build quality nya gila. Tiga bisa di install streaming musik. Empat suaranya cakep banget. Gue gak bohong. Buat suaranya quality nya enak gitu bro ya. Lima power nya besar. Enam fitur nya berlimpah. Ingat untuk yang power besar itu bukan yang besar banget ya bro ya. Kekan dextop ya bro. Tapi power nya cukup besar ya bro ya. Bisa derek headphone planar gue sih waktu dulu bro. Dan untuk kekurangannya sendiri disini menurut gue. SE180 sendiri adalah satu price lih mahal. Bagi gue. Jujur. Nah dua berat dan sudutnya ini tajem-tajem ya bro. Jadi iya gak nyaman banget lu pegang secara lama. Ya berat dan tajem gitu bro. Tiga itu gak ada cash di pembeliannya. Jadi kalau kalian pengen beli cash itu juga cukup rada susah ya bro ya. Untuk di Indonesia sini cari cash-cashnya juga rada susah. Empat. Dia ini bukan pure Android operating system ya bro ya. Dan yang terakhir ini saat gue memasukkan nama microSD dengan lagu yang banyak. Dia memprosesnya ini rada cukup lama. Tapi menurut gue pribadi itu adalah pemasangan dari microSD gue yang mungkin rada cukup murah aja tau. Yang murahan gitu ya bro ya. So dengan hal itu menurut lo apakah lo suka dengan video ini? Jangan lupa untuk tip like, comment, and subscribe, and share ke teman-teman kalian. And see you next time. Bye bye.